Halo assalamualaikum semuanya ketemu lagi di pojok ceindai bun hari ini yuk kita bikin cemilan favorit keluarga bahan-bahannya simple dan cara bikinnya juga mudah buat yang mau tau cara bikinnya yuk simak video ini sampai selesai ya pertama siapkan 5 lembar roti tawar kemudian kita potong-potong terlebih dahulu ya bunda jika sudah selesai siapkan loyang kemudian olesi tipis-tipis menggunakan minyak goreng kemudian masukkan roti tawar yang sudah dipotong-potong tadi ke dalam loyang sambil dimasukkan roti tawarnya bisa kita ratakan ya bun jika sudah selesai sisihkan terlebih dahulu siapkan 2 butir telur kemudian kita kocok kopas ya bunda siapkan panci kemudian tambahkan 1 bungkus santan instan ukuran 65 ml disini aku menggunakan 7 sendok makan gula pasir tapi kalau bunda lebih suka manis takaran gulanya bisa ditambahkan sedikit ya bun agar telurnya agak bau amis tambahkan 1,4 sendok teh vanili bubuk kemudian tambahkan 350 ml air serta 2 sendok makan mentega selanjutnya bisa kita masak di api kecil hingga mendidih ya bunda setelah mendidih seperti ini bisa kita diamkan dulu sebentar sampai agak dingin ya nah oke bunda jadi kalau dirasa uang panahnya sudah keluar bisa kita masukkan kocokan telur yang tadi sambil diaduk seperti ini kemudian masukkan ke dalam roti tawar pastikan semua rotinya terendam sampai ke atasnya ya bun oh ya bun jadi untuk toppingnya ini opsional aja sebenarnya tanpa topping juga udah bisa langsung kita kukus ya tapi disini aku mau memakai topping keju parut serta cokok chips setelah itu kukus selama 20 menit bunda bisa kasih lap ditutup kukusannya biar uap air gak langsung menetes ke kuenya ya bun setelah agak dingin potong-potong sesuai selera olahan roti tawar yang satu ini enak banget dijamin jadi favorit keluarga di rumah selain enak dan simple rasanya lembut lumer di mulut pokoknya bunda wajib nyoba ya oke kalau gitu sampai jumpa di next video dadah bye bye bye